Baik, Ibu Nuni kita akan bahas tadi Anda menyebutkan bahwa memang membenarkan ini merupakan jaringan dari JAD. Kenapa kemudian jaringan JAD ini menyasar dari pejabat publik dan menunjukkan kepada Menkopol Hukam? Apa sebenarnya motifnya Ibu Nuni? Kita harus melihat bahwa ini kan tindakan tergolong terrorizing. Terrorizing itu seperti tadi saya sudah katakan adalah untuk mengambil atensi dari publik. Jika yang disasar itu orang masyarakat biasa, tentu saja itu tidak menjadi satu perhatian. Tetapi juga ada hal-hal yang berkembang belakangan ini, kita juga harus waspadai. Bahwa di dalam pembubaran HTI, Pak Wiranto terlibat, ya bagaimanapun beliau adalah seorang Menkopol Hukam. Jadi menurut pembangan saya, kita juga harus waspadai hal itu, ya. Di mana juga ada hal yang terkait dengan komentar beliau masalah Maluku. Jadi variabel-variabel pengukur ini harus menjadi satu perhatian. Lalu kemudian pesan dibalik kejadian ini apa? Apakah ini hanya ingin mengatakan bahwa hati-hati kami ada dan itu juga harus diwaspadai kepada pengamanan terhadap Presiden. Ini kan mau ada pelantikan tanggal 20 Oktober. Oleh karenanya harus ditengarai apakah ini adalah suatu bentuk penyampaian pesan, warning dari kelompok mereka bahwa akan ada kejadian yang lebih besar lagi. Itu harus menjadi satu analisa baik bagi aparat kepolisian maupun intelijen. Jadi dalam hal ini saya rasa badan intelijen negara dan kepolisian juga intelijen TNI sedang menggodok hal ini. Kita juga jangan lalu gegabah mengambil satu analisa-analisa yang justru semakin membuat kisru. Yang ketiga saya soropi adalah mengenai SOP pengamanan pejabat. Tentunya deteksi TNI harus dilakukan. Bukan hanya apabila Presiden dan Wakil Presiden yang datang tetapi juga para Menteri dan para pejabat negara yang lain. Bagaimanapun kita harus hati-hati. Perkembangan terorisme dan radikalisme di negara kita ini cukup memprihatinkan. Baik itu di universitas, baik itu di dalam tubuh PNS. Jadi jangan disangka bahwa itu hanya ada di masjid-masjid dan di masyarakat sipil saja. Tetapi itu tidak ada di PNS dan lain sebagainya. Baik Ibu dengan adanya kejadian ini, apakah bisa dibilang pengamanan di negara kita ini kecolongan begitu Ibu? Saya tidak katakan kecolongan. Intelijen tentu sudah memberikan warning ya. Tetapi dari pihak aparat sendiri sejauh mana di dalam mengelola informasi dari intelijen itu. Kalau intelijen itu tidak bisa dibilang kecolongan Mbak. Karena apa? Itu kan adalah pengumpulan informasi. Informasi diberikan kepada aparat. Lalu aparat yang akan mengeksekusi di lapangan. Berarti koordinasinya yang belum begitu baik begitu Bu ya? Saya tidak mengatakan demikian ya. Ini kan kejadian-kejadian seperti ini memang ini satu kejadian yang tidak terduga ya. Tidak terduga tetapi memang aparat di lapangan itu juga harusnya sudah mengantisipasi dalam radius berapa itu sudah tidak boleh ada masyarakat umum di sekitar pejabat itu sendiri. Kita harus mengingat di sana ya di daerah Banten itu kan banyak sekali ponpes-ponpes ya tumbuh radikalisme cukup subur di sana. Begitu. Jadi di sini saya rasa adanya kejadian hal ini adalah suatu pembelajaran ke depan bahwa harus lebih tanggap lagi. Dan tentu saja dalam hal ini publik juga menurut saya jangan melulu harus memojokkan. Tunggu Mbak. Jangan memojokkan aparat. Jangan memojokkan pihak kerja. Baik. Terima kasih Ibu Nuni atas waktunya. Ini merupakan evaluasi juga terhadap aparat dan juga masyarakat semakin antisipasi dengan paham-paham radikalisme di Indonesia. Terima kasih telah menonton.